Ibu Pintar, hari ini adalah hari pertama di mana Mami Virus dan Daddy Sonny akan menjadi saksi di dalam persidangan kasus yang telah lama menimpannya. Dan kali ini kita akan mengajak Ibu Pintar di rumah untuk melihat seperti apa persiapan Mami Virus dan Daddy Sonny sebelum menjalankan sidang sebagai saksi di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Selama ini anak-anak tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi kepada Mami-nya. Dan selama itu pun Mami Virus mencoba untuk menahan kesedihan di hatinya sendiri agar tidak terlihat di depan anak-anaknya. Dan sampai saat ini pun anak-anak tidak tahu kalau hari ini Mami Virus akan menghadiri sidang. Ya Allah lancarkan urusanku bersama istri. Jagalah kamu dan lindungilah kami ya Allah. Karena engkau yang maha melindungi. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan darimu. Mami, Daddy pergi dulu ya. Ada doain ya. Doain ya. Doain dari sini ya. Nah Ibu Pintar, sekarang Mami Virus dan Daddy Sonny mau langsung ke mobil dan menuju ke pengadilan Jakarta Selatan. Selama perjalanan, keresahan terpancar dari wajah Mami Virus Ibu Pintar. Tapi meskipun begitu, Daddy Sonny selalu memberikan semangat untuk Mami Virus agar tetap kuat untuk menghadapi persidangan nanti. Luar biasa banget ya Ibu Pintar. Walaupun sedang menghadapi masalah sebesar ini, Mami Virus tetap bisa menjadi ibu yang tegar di hadapan anak-anaknya tanpa harus anak-anaknya tahu akan kesedihan yang selama ini Mami Virus pendam di dalam hati. Semangat terus ya Mami Virus, kita semua ada di sini untuk Mami Virus. Saat tiba di pengadilan, Mami Virus dan Daddy Sonny langsung disambut oleh banyak wartawan dan awak media nih Ibu Pintar. Selain itu, dukungan pun banyak yang datang dari teman-teman, sahabat dan juga keluarga. Termasuk ibu dari Mami Virus dan juga ibu dari Daddy Sonny nih Ibu Pintar. Di mana ibu dari Virus selalu menemani dan ikut menghadiri sidang pertama tersebut. Ya, kita mendukung Virus itu anak kita. Pokoknya kita ini masalah semuanya hanya mendengar. Semua kita selalu berbicara-bicara kita nggak tahu apa-apa ya, cuma kita mendukung, men-support anak-anak aja. Virus, we are here. Kamu semangat. Insya Allah semuanya permasalahan cepat selesai. Kita semuanya ada untuk rambut kami. Ambil lalu. Sebelum sidang dimulai, Jaksa memohon kepada Hakim agar Daddy Sonny dapat menemani Mami Virus menjadi saksi. Tapi sayangnya Hakim menolak permintaan Jaksa dan akhirnya Mami Virus menjadi saksi di dalam persidangan tersebut sendirian. Terima kasih. Siapa yang naburi? Siapa yang naburi? Siapa yang naburi? Kalau mungkin Bapak yang berpengaruh para pemacara mengonton videonya full, Bapak pasti akan tahu bahwa di situ nama saya yang disebut dia ada menyebut nama Senfairus, bahkan dia menyebutkan nama anak saya fast di saat yang video call. Tapi dalam pertanyaan ini, saya tidak melihat di periksaan saudari, karena pendapatan yang saya berdasarkan periksaan saudari di polisial, jadi di dalam periksaan saudari ini tidak ada terdakwa menyatakan bahwa virus health cause tidak akan seperti itu, yang kami lihat. Jadi, nama ini kamu perlu mengingatkan bahwa kamu terperangan palsu, saudara harus perpeduluan pada pemerintah acaranya. Maaf Pak, saya percayaan Pak yang bilang terperangan palsu, soalnya Pak maaf banget Pak. Bapak cukup melihat saya, Bapak tadi sudah beristirahat, ya Allah Pak kalau ada yang tidak akan sedih sama saya, jangan bilang baik dong. Setelah memberikan kesaksian, tiba-tiba mamifirus jatuh pingsan. Hei! Jangan sekian nanti, jangan terperki! Koti, koti! Koti, hei, koti! Koti, koti jaga! Jangan terpengsel Diembaraan iku, ini sudah berburu! Jangan terpengsel danもうat k verified ini. Terima kasih telah menonton!